6 Zodiac harus waspada di 7 hari ke depan Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac Yang harus waspada di 7 hari ke depan Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang harus waspada Di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 D Kartu Tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman Cancer Bagi teman-teman Cancer Ada 3 hal yang memang harus bisa Untuk lebih diperhatikan Yang pertama hati-hati dengan beberapa orang Yang bisa saja Memunculkan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang ada di posisi 7 hari ke depan Memang ada beberapa fitnah Ada beberapa Omongan-omongan negatif Yang akan dirasakan oleh teman-teman Cancer Sehingga Bagi teman-teman Cancer Ini adalah hal pertama Yang harus diwaspadai Dan yang kedua Secara pengeluaran Hati-hati Dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang tak terduga Yang bisa saja dirasakan Oleh teman-teman Cancer Sehingga pengeluaran-pengeluaran Yang tak terduga inilah Yang harus bisa lebih Diwaspadai Dan yang ketiga Emosi yang tidak stabil Emosi yang tidak stabil Tentu bisa mempengaruhi Situasi yang tidak begitu baik Yang dirasakan oleh teman-teman Cancer Jadi ya saya rasa Dari 3 hal inilah Yang memang merupakan Sesuatu yang wajib sekali Diperhatikan Supaya tidak menimbulkan perkaraan Tidak menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang harus menjadi Masalah di 7 hari ke depan Jadi Cancer harus hati-hati Di 7 hari ke depan Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Capricorn tetap harus waspada Dari kartu ini Tetap hati-hati Dengan omongan orang lain Omongan tetangga Omongan kompetitor Omongan pesaing kamu Omongan orang dalam pekerjaan kamu Karena apa? Memang masih ada Beberapa omongan-omongan Yang cukup nyelekit Dari beberapa orang Yang ada Di sekitar kamu Tapi disini kamu juga harus Bersyukur Masih mampu memiliki Kekuatan yang bagus Sehingga Beberapa hal-hal negatif ini Tidak bisa masuk Kedalam diri kamu Tetapi Kamu juga harus hati-hati Kelola emosi kamu Dengan baik Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu harus mampu Untuk kelola emosi kamu Dengan sebaik mungkin Supaya nanti Kedepannya Tidak memunculkan perkara Dan juga tidak Memunculkan Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara menyeluruh Sehingga posisi yang muncul Posisi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih Memperhatikan Keadaan-keadaan Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Tidak boleh ada Kesalahan-kesalahan Yang nantinya Malah bisa memunculkan Beberapa perkara Yang merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Pada posisi Di tujuh hari Kedepan Karena apapun yang muncul Bagi teman-teman Capricorn Tujuh hari ke depan Sangat krusial sekali Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Pada Zodiac yang ketiga Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah bagaimana Dengan teman-teman Taurus Memang pada Posisi saat ini Bagi teman-teman yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu berada Dalam satu fase Yang memang juga harus Selalu bisa Untuk disyukuri Memang ya ada Masalah ini Ada masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi Yang harus disyukuri Saat ini adalah Bagi teman-teman Taurus Masih tetap kuat Untuk mengantisipasi Beberapa masalah-masalah Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang ada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Karena setidaknya Bagi teman-teman Taurus Kamu masih berada Dalam satu fase Yang saya rasa Juga cukup bagus Untuk menyikapi Semua masalah-masalah Yang muncul Dengan sebaik mungkin Dan bahkan Kamu pun juga Situasinya memang Harus berhati-hati Dengan beberapa Orang-orang sekitar Tapi Secara keseluruhan Masih bisa dikatakan Ada Beberapa hal baik Yang harus Diwaspadai Dan kemudian Dalam situasi Orang-orang di sekitar kamu Memang kamu juga Tidak bisa Berharap banyak Dengan orang-orang Yang ada Di sekitar kamu Karena ya Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Tidak ada orang Satupun Yang bisa Untuk lebih Diperhatikan lagi Untuk menolong kamu Pada posisi Selanjutnya Dan kemudian Dalam sisi Emosi Saya berharap Juga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kau berada Dalam satu fase Yang memang juga Harus mampu Untuk bagaimana Menyikapi Situasi yang ada Dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ini harus bisa Lebih diperhatikan lagi Bagi teman-teman Taurus Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman Aries Serasa kamu juga Dalam penyelesaian masalah Tidak perlu Terlalu terburu-buru Karena apa Ketika kamu Terlalu terburu-buru Ini juga akan Bisa menimbulkan Beberapa masalah-masalah Yang tidak begitu Baik dalam diri kamu Sehingga Posisikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Tetap tenang Tetap sabar Jangan sampai Ada emosi-emosi Yang terlalu Berlebihan Karena apa Ketika ada beberapa Emosi-emosi Yang terlalu Berlebihan Ini justru Malah akan merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Pada posisi 7 hari ke depan Jadi ya Emosi-emosi Kamu tetap Dikendalikan dengan baik Dan juga Jangan sampai Ada beberapa Masalah-masalah Yang nantinya Malah akan merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Itu sendiri Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman Virgo Virgo Memang kamu juga Under pressure Kamu dalam Tekanan-tekanan Yang cukup rumit Dalam tekanan Yang bisa dikatakan Cukup sulit Tapi ya Bersyukur Pada posisi 7 hari ke depan Walaupun harus Waspada Tapi Bagi teman-teman Virgo Kau masih mampu Untuk menyelesaikan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Virgo Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Dengan beberapa Masalah-masalah Yang muncul Karena setidaknya Bagi teman-teman Virgo Beberapa perkara Dan juga Beberapa Permasalahan Yang kamu hadapi Pelan-pelan Sudah mulai bisa Terselesaikan Walaupun memang Kamu dalam tekanan Jadi itulah Satu hal Yang memang Juga harus Diwaspadai Bagi teman-teman Virgo Dan Zodiac Yang terakhir Adalah Untuk teman-teman Scorpio Bagi teman-teman Scorpio Kemarin sudah Kita bahas ya Secara posisi Rezeki Tidak ada Masalah Hampir Dipastikan Tidak ada Permasalahan Permasalahan Yang harus Dihawatirkan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Tapi Posisi Yang muncul Adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Harus Terkait dengan Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang bisa timbul Masalah-masalah Yang bisa terjadi Pada posisi Saat ini Sehingga disini Saya sampaikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kau pun juga harus Ekstra memperhatikan Keadaan-keadaan Yang baik Dan juga Memperhatikan Beberapa Situasi-situasi Yang bisa berpotensi Menimbulkan perkara Dan juga bisa Menimbulkan Beberapa Masalah-masalah Yang ada Dan saya rasa Inilah Gambaran Enam Zodiac Yang bisa berpotensi Mengalami masalah Tetapi harus bisa Meningkatkan Kewaspadaannya Sekian Terima kasih Jaya Jewit Jayanti Lepudene Pangastuti Johadi Diningrat Rahayu Sakudumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh